Halo sahabat gamer saya Reto Lukman kali ini saya akan unboxing game Nintendo DS second tanpa box unboxing tapi nggak ada boxnya unboxing macam apa ini Oke jadi kemarin saya pesan satu paket ya jadi kemarin ada yang ada bro gamer yang jual satu paket game Nintendo DS second yaitu game Metroid pinball Metroid Prime pinball jadi dijual sepaket sama flashcard n-card ya ada dua flashcard n-card sepaket harganya Rp50.000 kalau dari deskripsinya yang cartridge Metroid Prime pinball nya sudah dites ya tapi yang flashcard n-card nya itu belum dites setiap barangnya yang tanpa box walaupun saya maksa nyebut unboxing hehehe langsung aja kita unboxing Oke jadi kemasannya sederhana sekali cuman seperti ini aja ya karena emang barangnya kecil sih namanya cartridge ds ya kecil jadi ya simpel aja oke kita buka aja sudah unboxing barang second enggak ada boxnya lagi apa-apa ini 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 dibungkus bebel berat ya cara ya 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 ini dia cartridge second game Nintendo DS Metroid Prime pinball dan juga dua flashcard n-card beli sepaket ini harganya Rp50.000 ya saya cuman tertarik untuk beli Metroid Prime pinball aja sih cuman karena kalau cuman beli satuan harganya sama aja yaudah beli sepaket aja oke sekarang kita buka aja ini dia Wow Metroid Prime pinball dan n-card ini kondisinya masih bagus ya masih bening walaupun second Hai ya walaupun sini ada sedikit noda coklat tapi terlihat masih bersih ya ini pertama kali saya beli cartridge Nintendo DS tanpa box dan pertama kali juga saya beli kartu Nintendo DS karena selama ini kan saya selalu main di flashcard ya jadi pengen gitu rasanya punya cartridge asli kita penjualnya ini original jadi ya sangat langka Metroid Prime pinball ini adalah game pinball bertemakan Metroid Prime ya jadi disini kita menggerakkan jagoan di serial Metroid Prime yaitu Samus Aran dalam bentuk bolanya atau mortball di atas papan pinball untuk mengalahkan Space Pirate gamenya seru genrenya pinball yang semua orang bisa main dan ada twist atau ada elemen-elemen aksi tebak-menembaknya seru lah ini merupakan salah satu game Nintendo DS terbaik versi saya Rito Lukman makanya ketika saya melihat ada yang menjualnya walaupun tanpa box walaupun cuman lose gini walaupun hanya kartunya aja saya langsung membeli gitu apalagi harganya terbilang murah ya karena game ini termasuk langkah ya di Indonesia saya nggak bisa menemukan game ini di marketplace sejauh ini yang bisa saya temukan yaitu game Metroid Prime Hunter dan itu bukan favorit saya ya saya lebih suka Metroid Prime pinball ketimbang Metroid Prime Hunter karena Metroid Prime Hunter itu bikin pusing kontrolnya agak tidak susah gitu kalau pinball kan mudah mainnya hanya pinball aja gitu sekarang mari kita coba apakah cartridge second ini bisa berfungsi Oke masukkan di Nintendo DS Lite milik saya ternyata terdeteksi ya terbaca di Nintendo DS sekarang langsung aja kita coba mainkan use game oh musik khas Metroid Prime favorit saya nih Metroid Prime ini apalagi Metroid Prime pinball ya sebelumnya hanya bermain lewat face card sekarang saya bermain di cartridge aslinya senang sekali dan mainnya juga sangat sederhana ya jadi ada pilihan multi-mission single-mission ada juga single-mission ya kontrol game ini sangat sederhana sangat mudah karena hanya menggunakan shoulder button L dan R untuk menggerakkan pendorong bolanya ya seperti ini jadi kita hanya memencet L atau R gitu semua orang bisa main lah seru ini game yang cocok banget buat mengisi waktu luang ya karena nggak harus mikir macam-macam buat main game ini kita beralih ke N card ya saya awalnya bingung ya N card ini apa gitu karena saya belum pernah dengar gitu setelah saya searching lebih lanjut ternyata N card ini adalah semacam flash card ya mungkin generasi pertama atau generasi kedua semacam flash card untuk memainkan ROM game Nintendo DS di console Nintendo DS dan Nintendo DS Lite jadi ini hanya bisa digunakan untuk Nintendo DS dan Nintendo DS Lite masing-masing ini kapasitasnya 1GB ya jadi bedanya N card sama flash card Edge atau atau R4 itu adalah tidak butuh SD card ya jadi N card ini sudah berfungsi sebagai memori ini salah satu kelebihan juga kekurangan menurut saya karena untuk memasukkan game ke dalam N card ini butuh semacam adapter khusus yang dimasukkan ke dalam slot GBA ini Nintendo DS Lite atau Nintendo DS generasi pertama ya masalahnya saya tidak punya adapternya dan yang jual ini juga tidak menyertakan adapternya gitu jadi saya bingung nanti ini gimana cara mengisi gamenya gitu mudah-mudahan aja di dalamnya sudah ada gamenya ya karena yang jual juga bilang belum dites jadi saya nggak tahu ini sekarang mari kita coba ya kita coba masukkan di Nintendo DS saya lagi ada dua ya saya coba yang pertama dulu saya lihat apakah berfungsi kalau tidak berfungsi juga tidak masalah sih karena yang saya incar itu sebenarnya Metroid Prime aja Oh there's no DS card inserted disini tidak berfungsi ya atau saya mungkin salah coba saya coba lagi siapa tahu kurang ternyata memang tidak berfungsi sepertinya atau mungkin belum ada gamenya disini saya nggak ngerti juga tapi tidak terbaca di di Nintendo DS Lite saya yang pertama sekarang saya coba yang kedua oke oke berfungsi nggak ya kita lihat aja hei hehehe ternyata juga tidak berfungsi ini sudah rusak atau bagaimana terus expired kayaknya sudah expired ini ada tulisannya expired 2007 kayaknya sudah expired juga kayaknya kurang tahu juga tapi nggak masalah oke karena saya anggap ini sebagai bonus yang sangat baik Metroid Prime Pinball nya walaupun ada sedikit bercak di bagian atas kartrigenya ya sayangnya tidak ada box nya ya tapi tidak masalah mungkin kedepan saya akan pesan box repro untuk Metroid Prime Pinball biar lebih keren aja gitu terima kasih teman-teman sudah menyaksikan jangan lupa like comment dan subscribe ya sampai jumpa sampai jumpa lagi di video berikutnya salam gamer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati